8 Jurus Lingkaran Dewa Jilip 16 Penyerbuan ke Tianshan Bai Tianshan memang sebuah pegunungan yang menyimpan banyak misteri di samping keindahannya yang sulit dicari bandingnya. Dari dinasti ke dinasti yang memerintah Tionggoan, orang sudah mengenal Tianshan sebagai gunung tempat tinggal roh-roh. Sesuai dengan Namanya, Tianshan, Gunung Langit Gunung ini memiliki ketinggian 2.414 km dengan lebar mencapai antara 320-480 km suku terbesar yang tinggal di kaki gunung ini adalah suku Ubi Hur, sehingga bahasa Ubi Hur banyak dipakai di sini. Karena Tianshan berdekatan dengan Kunlunshan dan Himalaya, tidak aheran gunung ini dipakai oleh tokoh-tokoh sakti yang menyembunyikan diri di gua-gua-gua pertapaan yang jarang didatangi oleh manusia biasa. Konon ratusan tahun yang lalu tokoh-tokoh sakti Tianshan menghilang begitu saja meninggalkan perguruannya dan menyembunyikan diri di gua-gua-gua pertapaan. Kebanyakan para murid Tianshan hanya mengenal mereka sebagai tokoh-tokoh dongeng karena kesaktiaannya yang tidak lumrah manusia lagi. Di salah satu puncaknya, berdiri megah Tianshan Bai, sebuah tempat bukan saja untuk menggembeleng para murid Tianshan dengan kungfu dalam yang hebat, tetapi juga untuk mempelajari agama Tzu. Pagi-pagi sekali, nampak dua bayangan berkelebat di selah pohon-pohon. Jurang-jurang dilompatinya seperti terbang saja. Mereka nampaknya bergerak menuju Tianshan Bai. Begitu melihat bangunan perguruan itu, dua bayangan ini bergerak semakin cepat. Hanya selah beberapa waktu mereka telah sampai di pelataran Tianshan Bai. Wajah pemuda berlengan tunggal itu sangat terpana melihat Tianshan Bai hampir musnah separoh lebih dilalap oleh api. Tembok-tembok hancur luluh seperti dihantam oleh tenaga ribuan kati beratnya. Dohu jatuh tersungkur dan menaruh jidatnya di tanah yang ditimbuni oleh puing-puing itu. Sifu, ampunkan Tecu yang tidak berbakti ini. Siapakah yang berbuat ini, dimanakah tujuh saudara kandungku, dan dimana murid-murid yang lain? Dohu mengepal tinjunya dan saat itu ia berdiri, wajahnya mengeras dan matanya mencorong seperti naga murka menatap di sekeliling bangunan, dan tiba-tiba ia berteriak dengan suara nyaring. Senlong Ki yang ksingkong men, dewa naga mendobrak pintu kehampaan, wuut, belaar. Tubuhnya yang menekuk seperti naga yang menkerut itu, tiba-tiba bergerak dengan membawa tenaga yang sukar dilukiskan kedahsyatannya. Dohu bersilat seperti naga sakti yang murka, sebentar tubuhnya menghilang dari pandangan mati saking cepatnya, dan di lain saat bergerak lambat. Tanah di mana ia berdiri berlubang sebesar goa yang berdiameter 36 kaki. Semua benda yang berdekatan dengannya menjadi hancur berkeping-keping dan berterbangan seperti dilanda angin badai. Metodahu menjadi merah menyala, dan hawa membunuh yang sangat menakutkan terpancar dari wajahnya. Karena perasaannya dilanda kedukaan dan kemarahan yang hebat, membuat ilmu Senlong Ki yang ksingkong men, dewa naga mendobrak pintu kehampaan, menjadi liar dan bersifat meluluh lantakan semua yang dilandanya. Melihat keadaan dehu yang tertekan jiwanya ini, yang jeng berupaya untuk menyadarkan. Hu Koko, berhentilah tanda seru. Tetapi dehu seolah tidak bisa mendengar lagi. Gelombang tenaga Senlong Ki yang ksingkong men semakin membahana dan menggetarkan jiwa siapa saja yang berdiri di sekitarnya. Tenaga sakti yang kini menjadi liar dan luar biasa ganasnya semakin berbahaya. Udara di sekitarnya seolah telah dibakar oleh hawa sakti ini. Hu Koko, demitian, berhentilah. Tetapi dehu bergerak semakin cepat. Kini dari sepasang lengannya keluar sinar berwarna hijau, dan dalam posisi seperti naga tengkurap, tiba-tiba ia melesat menyerang sebuah genderang yang terbuat dari besi tua di menara tua. Genderang sebesar kerbau itu melepuh dan selanjutnya berubah menjadi serpihan-serpihan besi yang berhamburan kemana-mana secepat pisau terbang. Hu Koko, jika engkau tidak mau berhenti, terpaksa aku harus menghentikanmu. Seru yang jing. Yang jing sambil melayang ke arah dehu dan tubuhnya berputar ke delapan penjuru mati angin. Namun sedetik sebelum yang jing melancarkan ilmunya, tiba-tiba dari arah timur, terdengar bentakan yang disertai tenaga hiyakang yang tinggi. Iblis dari mana berani membuat tonar dan memporak-porandakan Tianshan Bai. Sebelum suara itu habis segulung sinar merah menyilaukan sudah menyerang dehu dengan luar biasa. Dasyatnya. Sinar pedang itu menyambar-nyambar begitu cepat dan mengeluarkan suara menggaung yang bukan main hebatnya. Si penyerang adalah seorang pemuda berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya walaupun sangat tampan namun diselimuti oleh mendung kedukaan yang dalam. Serangan pedang di tangan kirinya membuat dehu terkejut dan sejenak ia dibuat kalang kabut dan mundur. Sedangkan lengan kanannya bergerak seperti kebutan yang melepaskan pukulan-pukulan maut berhawa dingin menusuk tulang. Detik selanjutnya terjadi pertempuran yang luar biasa hebat antara dua orang pemuda, sama-sama berlengan satu, sama-sama berambut panjang terurai, dan sama-sama gagah. Dau yang sedang dikuasai oleh hawa liar dari ilmu senlong ki yang ksingkong men, menjadi sangat marah ketika melihat seorang menyerangnya begitu rupa. Pedang pusaka berwarna merah itu disampoknya begitu saja, kemudian tubuhnya melejit-lejit seperti naga bermain di angkasa, kemudian balik menyerang pemuda itu. Karuan saja, pemuda baju putuh dibuat kebat-kebit dan dengan seluruh kepandayanya ia berusaha menahan serangan dehu. Namun usahanya sia-sia, sebab kekuatan selong ki yang ksingkong men yang susul-menyusul itu semakin ditekan akan menjadi semakin dasyat itu menghempaskan ilmu pedangnya. Beres, cuut. Tanda petik. Tubuh pemuda itu terjungkal dan kemudian terpental sejauh tujuh tombak. Darah merembes keluar dari mulutnya. Ia bangkit perlahan dan meramkan matanya. Detik selanjutnya ia menyerang dehu kembali dengan kera yang sangat berbeda. Kali ini serangannya seperti sebuah pedang dewa yang memporak-porandakan pedang rumput. Dengan suara melengking nyaring dia mulai menyerang. Senki Chao Kuan, dewa membabat rumput. Namun sebelum serangan ini melebar ke arah dehau, terdengar suara nyaring dari jauh. Sebuah suara yang luar biasa jelas dan beningnya. Sepertinya suara itu berada di dekat telinga orang-orang yang berdiri di situ. Long Koko, tahan serangan, jangan serang dia, dia adalah dehau Koko. Suara nyaring merdu itu keluar dari mulut seorang darah remaja yang luar biasa cantiknya menghentikan serangan mahadasyat yang akan dilancarkan oleh pemuda baju putih itu. Kulitnya putih bersih dengan wajah seperti bulan. Rambutnya yang hitam lebat itu dibiarkan begitu saja, sehingga tampak kecantikannya yang asli. Gadis remaja itu sudah berdiri di samping pemuda baju putih itu. Long Koko, jangan menyerang dehau Koko, katanya, lirih sambil menetap dehau lekat-lekat. Sian Simai, oh Tian. Ya, engkau Cho Ali Sian. Tanda seru. Pemuda baju putih itu dengan gemetar memegang. Pundak darah remaja itu. Ia tampak sangat terharu, sampai titik-titik air matanya jatuh berderai. Sian Mei, bagaimana engkau bisa selamat apa yang kau katakan tadi, pemuda gila itu dehu, betulkah itu? Pemuda baju putih mendekati dehu. Matanya tajam menetap dehu. Pada waktu itu, deh sudah mulai sadar ketika mendengar suara li Sian yang tidak asing di telinganya. Hudi, Long Koko. Hudi, apakah kamu sudah gila mengapa engkau menghancurkan Tian San Bai yang tinggal puing-puing ini seperti orang kesurupan? Pemuda ini membentak dehu dengan suara yang sangat berpengaruh. Ksing Long Koko, oh, Koko engkau ternyata masih hidup, dan dimanakah ksing Lui, Dekian, ksing Seng, dan ksing Jian? Maafkan aku, aku lupa diri, hawa amarah dan kesedihan mengcengkram jiwaku begitu dalam, sehingga dengan tidak sadar, aku menambah kehancuran Tian San Bai. Sian Simai, engkau sudah besar, betapa bahagianya hatiku bisa berjumpa denganmu lagi. Dahu dengan terharu, menatap wajah li Sian lekat. Lekat. Sementara itu yang jing melihat kejadian di depannya dengan tersenyum, walaupun dahinya berkenyit menandakan ia habis berpikir keras. Memang ia sedang berpikir keras karena ada dua hal yang luar biasa yang tidak bisa lepas dari pandangan matanya yang jeli dan tajam itu. Ia melihat serangan sik sin Long yang digagalkan oleh li Sian tadi dengan hati yang dipenuhi tanda besar. HMM, catatan guru besar Zeng San Feng tentang delapan jurus lingkaran dewa menjelaskan bahwa jurus Sen Ki Chao Kuan, dewa membabat rumput, dimiliki oleh seorang ahli yang sudah ratusan tahun yang lalu menghilang dari dunia persilatan yang berjuluk Ki Chao Moang, Raja Pedang Pembabat Rumput. Ia masih kakak seperguruan dari pendekar Tien San, Sik Wang Ming Tai Hiap. Bagaimana, tahu-tahu, Sik Sin Long bisa mewarisinya? Yang Jing yang memiliki otak yang tidak lumrah manusia ini, telah menjiwai sifat-sifat ilmu ini menurut tulasan dari kitab Seng San Feng Tashifu. Sebagai seorang remaja yang normal, Yang Jing juga dihinggapi rasa ingin tahu ilmu ini apabila dimainkan oleh pewaris tunggalnya pada masa ini. Karena ia sudah menjiwai sifat-sifat ilmu ini, maka sekali ia melihat, ia akan mengerti ilmu ini dengan baik. Demikian juga ketika ia melihat Lixian muncul dari arah selatan gunung dengan menggunakan Hyakang. Dan Ginkangnya, ia mengenal dengan jelas bahwa gadis itu menggunakan ilmu sentanlek lingkuan peninggalan Sendu, dari kuil Buddha Jua Seng. Sendu mengembangkan teori menghimpun Sengkang berdasarkan hukum suara yang diciptakan oleh Hon Feizi dan digubah oleh Lixi menjadi semacam Hyakang tingkat tinggi. Seratus tahun berikutnya, ilmu ini disempurnakan oleh Sun Zi menjadi ilmu sejati yang disebut jurus dewa memukul lonceng, karena kekuatan pukulan itu mengalir seperti gelombang suara yang lembut tetapi mengeluarkan daya yang luar biasa mujijat. Semacam perpaduan Sengkang dan Kiehang yang disalurkan melalui suara. Suara itu bukan keluar dari mulutnya, tetapi dari gerakan tubuh, tangan, kaki, bahkan sekujur tubuhnya. Yang Jing yang sudah mempelajari unsur-unsur, sifat, dan sejarah ilmu ini dari kitab kecil Seng San Feng, sangat terkejut ketika merasakan gelombang ilmu ini dari gerakan tubuh Chou Alixian. HMM, dua ilmu yang sangat rahasia dan dasyat telah muncul lagi di dunia persilatan, Sentalek Lingkuan, Dewa Memukul Lonceng, dan Sengkica Okuan, Dewa Membabat Rumput. Yang Jing berkata dalam hatinya, Kongkong, belum jeng membaca 12 sutra yang ditulis oleh sendu pada sebuah lonceng kuno yang dibawa lari oleh tentara Mongol ke Gurung Gobiye, Jing sudah melihat seorang pewaris dari ilmu ini. Haruskah Jing tetap melakukan perjalanan ke istana Gurung Gobiye? Jing di, kemarilah tiba-tiba dehu memanggilnya. Mari ku perkenalkan dengan adik seperguruanku, Chou Alixian Simai. Yang Jing datang mendekat. Long Dako, betapa senang hatiku berjumpa denganmu lagi, ilmu silat Long Dako sangat dasyat, aku sangat kagum dan tak keluk, katanya merendah. Jing di, kamu tampak sudah dewasa dan gagah, bagaimana habarnya lipek-pek? Kongkong lebih senang tinggal di udang San, ia baik-baik saja. Sian Simai, ini Zeng Yang Jing, adik angkatku dahu memperkenalkan. Kali ini Yang Jing silau oleh kecantikan Lisian. Biasanya ia pandai menggoda, kali ini ia hanya bisa tersenyum dan berkata pendek. Nona Lisian, terimalah salamku. Aku bingung, bagaimana memanggilmu, usiaku sudah 13 tahun, sedangkan kamu mungkin sudah 16 tahun? Nona, kita sebaya, mungkin aku lebih tua beberapa bulan, karena aku hampir berusia 14 tahun. Oha, kita sebaya, kalau begitu kamu panggil saja aku, Lisian, dan aku akan panggil kau Yang Jing. Gitu? Hai, 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 kamu kayak remaja tua, bagaimana kalau aku panggil Zeng Das Hu, Paman Zeng, kata Lisian sambil cengar-cengir. Gitu juga bagus kedengarannya, dan aku, tentu saja akan memanggilmu Choa Yei Yei, Bibi Choa, ha, ha, ha. Mereka semua tertawa mendengar kelekar kedua pemuda remaja itu. Long Ko, kemana Ksing Lui, Dekian, Ksing Seng, dan Ksing Jian? Tanda petik. Mendengar pertanyaan Dehu, baik Sin Long ataupun Lisian tampak sangat sedih dan penasaran. Hudi, mereka semuanya, termasuk murid-murid lainnya binasa di tangan 10 datuk sesat yang menyerbu Tian San Bai 3 tahun yang lalu. Mereka menghendaki kitab ilmu sentalek lingkuan, dewa memukul lonceng, titipan laksamana Zeng Hi diserahkan. Padahal kita semua Tau Sifu tidak pernah menyinggung-nyinggung soal kitab itu. Lagipula walaupun harus mati berkalang tanah, kita juga tidak akan menyerahkan kitab itu kepada para datuk sesat. Kemudian Ksing Long menceritakan peristiwa besar yang menimpah Tian San Bai 3 tahun silam. Semenjak meninggalnya si Deyuan Bang Zhehu, ketua Tian San Bai, perguruan ini selalu diselimuti kedukaan, penasaran, dan sakit hati yang sangat dalam. Sik Sing Long benar-benar memendam perasaan penasaran dan marah, sehingga tubuhnya nampak jauh lebih kurus. Pagi hari itu, pegunungan Tian San memancarkan keindahannya yang alami. Burung-burung yang tidak dapat ditemukan lagi di kota Reja Peking, berkembang biak bebas di pegunungan ini. Binatang-binatang hutan juga menemukan tempat tinggal yang aman tentram di pegunungan ini. Mereka seolah-olah tidak menggubris datangnya beberapa orang dari jurusan yang berbeda-beda ke puncak Tian San. Mereka tidak menaruh curiga kepada orang-orang itu. Padahal apabila binatang-binatang itu bisa mengenal mereka, mereka akan terbang secepatnya menjauh. Dari arah selatan, terdengar suara parau melafalkan syair karangan dufu. Suaranya parau dan besar, dan tekanan-tekanan dalam melafalkan syair tidak enak didengar. Sebentar-sebentar menarik nafas panjang seolah-olah ada beban besar di dalam dadanya. Feng Jitian Gao Yuan Xiaowai, angin menyapu langit tinggi, kera menangis sedih. Zhau King Sabai Niao Teihui, padang pasir cerah, burung putih terbang berputar. Mubian Luomu Xiaok 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 Xia, tidak ada pohon jatuh berserakan. Bujin Changji Yang Gun Gun Lai, sungai besar yang tak berujung, mengalir terus. Wan Li B.S.Q. Chang Zhuo Keh, 10.000 li penderitaan musim dingin selalu tinggal. Orangnya tinggi kurus dan mengenakan kas haya, jubah seorang hwasyu. Wajahnya dingin, kaku, dan tampak bengis. Ada sinar kekejaman yang luar biasa. Terpancar dari matanya. Sebuah tongkat dengan ujung berhiaskan kepala bayi berada di tangan kanannya. Jangan dipandang remeh tongkat buntut ini, karena di dalamnya terdapat sebuah golok yang satu sisinya luar biasa tajamnya, dan di sisi lainnya bergigi tajam seperti gergaji. Kecil dan tipis sekali, namun tajamnya bukan kepalang. Di dunia Wulin, orang ini dijuluki Baoguiksidao, iblis sadis golok maut. Ilmu goloknya disebut Mizong Luohan, ilmu golok yang berdasarkan perpaduan dua unsur ilmu rahasia dari Shaolin Bai, Mizong Kuan dan Luohan Kuan. Konon si pencipta ilmu ini, Takmo Chosu, menuliskannya dalam bahasa Hindu kuno yang sulit dimengerti. Selama ratusan tahun, tidak ada satu pewaris ilmu-ilmu Shaolin yang mampu memecahkan ilmu ini. Kira-kira 80 tahun yang lalu, Wang Mingtaisu, seorang ketua Shaolin yang luar biasa pandainya berhasil memecahkan rahasia ilmu ini. Di luar dugaan, beberapa tahun kemudian Wang Mingtaisu didapati mati diracun oleh jongosnya sendiri. Jongos inilah yang kemudian muncul di dunia persilatan dengan ilmu goloknya yang sukar dilawan. Kejamnya luar biasa, namun ilmu silatnya juga sangat tinggi. Ketika ia sampai di depan pintu gerbang timur Tian Shan Bai, ia telah disambut oleh peluhan murid Tian Shan. Sikap mereka gagah dan tidak nampak rasa takut. Silahkan Tuan turun gunung, karena tidak ada sesuatu yang patut diambil dari Tian Shan Bai kata seorang murid. Bao Gui Xidao mendengus, dan entah kapan ia mengeluarkan golok, tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari peluhan orang itu untuk kemudian berkelejotan, dan damu untuk selamanya. Puluhan murid Tian Shan itu tidak kurang dari dua detik telah binasa dengan leher hampir terpisah dari tubuhnya. Bao Gui Xidao tidak menggubris mayat-mayat yang bergelimpangan mandi darah itu, segera ia memasuki gedung perguruan itu. Iblis kejam, ada permusuhan apakah kami dengan kasehingga kamu membunuhi puluhan murid Tian Shan? Kini Sik Sin Long bersama dengan adik-adiknya sudah muncul menyambut. Bao Gui Xidao kembali mendengus. Serahkan sentan leh lingkuan, dewa memukul lonceng, atau seluruh makhluk hidup di Tian Shan akan binasa di tanganku. Katanya, dingin, tanpa ekspresi. Kami tidak tahu menahu soal sentan leh lingkuan. Ha, 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 Bao Gui Xidao mau menyelakai sentan leh lingkuan sendirian, Jangan mimpi sebelum merasakan jurus Hong Hua Kuan. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua yang berjenggot dan beralis merah berdiri di belakang Bao Gui Xidao, diikuti seorang pemuda berbaju merah, Chiu Hong Kiao. Perayawakannya sangat luar biasa, kakinya tinggal satu, rambutnya riap riapan dan matanya bersinar seperti iblis saja. Jubahnya juga berwarna merah, ia memegang sebuah tongkat yang terbuat dari lagom yang mengeluarkan sinar kehijauan. Ini di Ahung Hwa Laomo, iblis tua bunga merah. Hei, tikus-tikus Tian Shan, serahkan kitab sentan leh lingkuan kepadaku, atau akanku buat seluruh Tian Shan menjadi merah, artinya dicekoki racun bungan merah. Eh, 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 perlahan dulu, iblis tua bunga merah yang mau mampus. Entah kapan datangnya, tiba-tiba di halaman itu sudah berdiri sebelas orang yang berperawakan aneh-aneh. Tampak Lan Wugui, iblis halimun biru, berdiri berjajar dengan seorang yang misterius sekali. Wajahnya ditutup topeng tengkorak hitam yang mengerikan. Tubuhnya tinggi besar. Dan tampaknya Lan Wugui sangat menghormati orang ini. Dia bukan lain adalah tokoh misterius yang berjuluk Bupun Ongya. Heksin Lama, Hek Du Kuan Zi, lingkaran racun hitam, Pohai Toat Beng Lomo, iblis tua pencabut nyawa dari teluk Pohai, bersama dengan muridnya Ksweja Kiong Mo, satrawan tampan berhati iblis, Choa Ming Hong. Chong Duan, ulat seribu racun, juga sudah berada di situ, tokoh sesat yang tubuhnya kecil pendek, rambutnya riap-riapan seperti iblis kuburan. Ia berdiri sambil asik dengan ulat-ulat besar berwarna hijau tua, yang menjadi makanan kesukaannya. Nan Hai Silang Mo, 4. Serigala Iblis dari Pantai Selatan. Belum melihat kitabnya, sudah mau saling mencakar seperti anjing gila, sungguh goblok, cari kitabnya dulu, kemudian, kita menentukan siapa yang lebih unggul ilmunya, itulah yang berhak mendapatkan kitab itu. Periksa semua ruangan, geledah dan bunuh semua makhluk hidup. Tiba-tiba Bupun Ongya berkata, suaranya digerahkan dengan hie kang yang sudah mencapai tarap yang sukar diukur tingginya. Tanpa banyak bacot lagi, mereka mulai memeriksa semua yang ada di Tien Shan Bai, maka banjir darah terjadi secara mengerihkan di tempat ini. Setiap orang yang digeladah tubuhnya, berakhir dengan matinya orang itu dengan cari yang kejam sekali. Golok maut bao gui xidar membinasakan paling banyak jiwa orang. Iblis yang satu ini kejamnya betul-betul mengerikan. Sedangkan Chong Duan, membunuh korbannya dengan kera mencoblos dada orang tersebut dengan tangannya, dan kemudian mengeluarkan jantung yang bergerak itu dan dimakan bersama dengan ulat-ulat beracunnya. Karena tidak menemukan kitab itu dari tubuh murid-murid Tien Shan, maka para datuk sesat itu menjadi marah dan menghancurkan apa saja yang mereka temui. Dalam waktu tidak kurang dari setengah jam, Tien Shan Bai menjadi puing-puing dengan rantusan mayat yang bergelimpangan mandi darah di sana-sini termasuk, Ksing Le'i, Dekian, Ksing Seng, dan Ksing Jian. Pada waktu terjadi peristiwa pembantaian ini, Choa Lixian hilang seperti ditelan bumi. Ksing Le'i yang sudah mandi darah itu, mencoba mencari Lixian sambil melarikan diri dari tempat itu. Aku harus dapat hidup, aku harus hidup, kalau tidak siapakah yang membalaskan sakit hati ini, serunya seperti orang gila sambil melarikan diri ke hutan berlukar. Namun, sungguh malang, nan hai silangmu, empat serigala iblis dari pantai selatan, mengetahui dia melarikan diri, dan mengejar terus sampai di dalam hutan. Mau lari kemana kau, serahkan kitab itu, maka kami akan membiarkan nyawa tikusmu terus menempel. Ksing Long menjadi nekat, dengan sisa tenaga yang dia miliki, ia menggempur empat serigala itu dengan tidak mengenal takut. Namun, ilmunya sangat kurang dari cukup untuk menahan gempuran empat serigala iblis itu. Tubuhnya menjadi bulan-bulan mereka. Dalam keadaan yang sudah sangat menderita itulah tiba-tiba ia mendengar sebuah suara berbisik di telinganya. Ksing Long, dengarlah, berdirilah tenang dan ambillah sebatang ranting kering yang ada di depanmu, lawanlah mereka dengan ranting itu. Tiba-tiba ia merasakan adanya hawa yang hangat sekali memasuki tubuhnya. Dan tubuhnya menjadi segar. Tidak sampai di situ, ia sadar ada orang sakti yang menggunakan kaki dan tangannya untuk bertempur dengan Nanhai Silangmo. Ranting bergerak begitu. Luar biasa dan mengeluarkan angin yang tajam sekali. Nanhai Silangmo dibuat kalang kabut, karena yang diserang adalah bagian mata, hidung, tenggorok, telinga, pipi, dan tengkutnya. Karuan saja, mereka menjadi pontang-panting menghindari serangan ksing Long yang tiba-tiba menjadi sangat lihai itu. Tidak sampai 30 jurus, bagian-bagian tubuh yang peka itu mulai bengkak-bengkak di sana-sini. Akhirnya mereka segera angkat kaki dan kabur secepat dari tempat itu. Ksing Long menjadi terheran-heran. Cepat-cepat ia berlutut, Inkong, cuan penolong, wampual, si Ksing Long, berterima kasih atas pertolongan Inkong dari kematian. Ksing Long, bangunlah, aku bukan orang lain bagimu, aku adalah penunggu makam Kicao Moang, Raja Pedang Pembabat Rumput. Kicao Moang Dasifu titik betulkah itu? Ksing Long, marilah ikut aku, engkau berjodoh dengan dia, aku sudah lama menunggu-nunggu kejadian seperti ini, mari ikutlah aku. Tanpa menunggu jawaban Ksing Long, kakek tua renta ini memegang tangannya, dan tiba-tiba ia merasakan seperti dibawa terbang oleh angin. Ketika menjelang sore, mereka telah sampai di salah satu puncak Tianshan yang berdekatan dengan Kunlunshan. Kakek itu mengajak Ksing Long memasuki sebuah gua-gua pertapaan. Di tempat itu Ksing Long melihat sebuah makam yang bertuliskan Kicao Moang. Dengan rasa hormat yang mendalam, ia berlutut sambil mementurkan dahinya di tanah sebanyak tujuh kali. Kakek itu memandang Ksing Long sambil tersenyum. Kemudian ia mengajak Ksing Long memasuki gua itu lebih dalam. Di dalamnya terdapat sebuah meja batu yang berwarna hitam legam. Di atasnya terdapat sebilah pedang yang mengeluarkan sinar merah darah. Di samping pedang itu terdapat sejilid kitab tipis yang tampak sudah mulai lapuk. Ksing Long, engkau berjodoh menjadi pewaris tunggal Kicao Moang. Ketahuilah, nenek moyangmu ini adalah pendekar sakti yang memiliki satu lengan, yaitu lengan kiri, seperti dirimu. Ilmu pedangnya diciptakan memang khusus bagi orang yang berlengan satu, seperti tangan kidal. Inilah kitab itu. Ksing Long menerima kitab itu sambil berlutut. Kicao Moang Sifu, mulai hari ini, Wampua, Sik Sing Long telah menjadi murid Sifu. Wampua bersumpah memakai ilmu dari Sifu untuk memelah keadilan, menegakkan kebenaran, dan menentang kejahatan. Apabila Wampua menyeleweng dari kebenaran, biarlah roh Sifu dengan Hang Sien Kiam akan menamatkan riwayat hidup Te Chu. Mulai hari itu, di bawah bimbingan kakek tua rentap penunggu makam itu, Sik Sing Long mempelajari Seng Kicao Kuan, Dewa Membabat Rumput. Terima kasih telah menonton!